Halo Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adelia Rahmadani dengan Minggu 12020 dari program study S1 Farmasi Non Regular Stikas Prima Indonesia Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum farmakognosi, pembuatan simplicia daun kersen Sebelum kita memulai pembuatan simplicia, marilah kita cari tahu terlebih dahulu apa itu simplicia Simplicia merupakan bahan alami yang digunakan untuk pembuatan obat yang belum mengalami proses perubahan apapun kecuali tahapan pengeringan Simplicia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral Pembuatan simplicia dari bahan nabati dapat berasal dari akar, kulit batang, buah, biji, daun, dan lain-lain Ada pun pembuatan simplicia dari bahan nabati yaitu mempunyai enam tahapan Pertama, pengumpulan bahan baku, yang kedua, sortasi basa, yang ketiga, pencucian, yang keempat, pengeringan, yang kelima, sortasi kering, yang keenam, pengepakan, dan penyimpanan Langkah pertama dalam pembuatan simplicia daun kersen, yang pertama untuk penyiapan bahan, diambil dari pucuk nomor tiga daun yang berwarna hijau tua Sample yang diambil adalah daun kersen, yang tumbuh di ranting pohon, mulai dari daun ketiga setelah pucuk dan berwarna hijau tua Muntingia kalambura el, yang dikenal dengan tumbuhan kersen atau seri Pohon kersen termasuk ke dalam tumbuhan liar yang rindang dan mudah berkembang biak, walaupun pada suhu panas Tingginya mencapai 12 meter Pohon ini mudah dijumpai di sepanjang jalan sebagai penyerap polusi udara dan penduduk Daun kersen berbentuk bulat telur dengan panjang mencapai 6,5 cm Tepinya bergeriki, ujungnya runcing, susunan berseling mendatar Lembaran daunnya memiliki pangkal yang nyata dan tidak simetris dengan ukuran mencapai 14 cm x 4 cm Bagian bawah daunnya berbulu, menurut Haki 2019 dan Citra Supomo 2016 Daun kersen memiliki flavonoid yang terdiri dari berbagai jenis Flavon, flavonoid, flavon, flavon, dan biflavon Senyap lainnya yang terdapat pada daun kersen adalah Tanin, triterpen, dan polifid Yang dapat berperan juga di zat antioksidan Berdasarkan kandungannya, inilah beberapa manfaat daun kersen bagi kesehatan Tahapan selanjutnya yaitu sortasi basah Sortasi basah dilakukan untuk menghilangkan pengotor dan bahan asing lainnya seperti tanah, kerikil, dan ranting Tahap selanjutnya adalah pencucian bahan Pencucian bahan dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simprisia Pencucian dilakukan dengan air bersih Misalnya air dari mata air, air sumur, atau air dari pang Pencucian daun kersen dilakukan dengan air mengalir Agar pengotor terbangga air dan tidak menempel pada daun Selanjutnya memasuki tahapan pengeringan Pengeringan disini bertujuan untuk mendapatkan simprisia yang tidak mudah rusak Sehingga dapat disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama Tahap pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air sehingga menghambat reaksi enzimatis dan menghindari pertumbuhan mikroba Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari tidak langsung untuk melindungi zat-zat aktif yang tidak tahan panas Setelah proses pengeringan Selanjutnya dilakukan proses sortasi kering Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan simprisia dengan benda-benda asing Seperti zat pengotor dan bagian tanaman yang tidak diinginkan Setelah dilakukan proses sortasi kering Selanjutnya dilakukan proses penghalusan Proses ini bertujuan untuk memperluas permukaan zat Serta mempermudah proses ekstraksi Langkah selanjutnya yaitu kita ambil daun kersen yang sudah kering Kita masukkan ke dalam blender Setelah kita dapatkan simprisia dalam bentuk bubuk Proses selanjutnya yaitu pengemasan simprisia Tujuan dari proses pengemasan adalah Untuk melindungi simprisia dari kerusakan organoleptik Seperti bau, rasa, dan warna dari simprisia tersebut Simprisia kita pindahkan dari wadah blender ke tempat lain Untuk memudahkan agar simprisia dapat masuk ke plastik Setelah itu kita masukkan simprisia ke plastik yang berflip Sehingga mengurangi oksidasi terhadap simprisia Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah Agar terhindar dari sinar matahari Sekian proses pengemasan simprisia daun kersen Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!